Semuanya puasa. Bisa jadi di antara mereka tidak berpuasa karena halangan misalnya. Betul ya Pak? Sehingga inilah ibadah yang nyata-nyata berat. Yang nyata-nyata memberikan masyakot. Tapi bisa kita lakukan untuk Allah. Jadi artinya kalau kemudian besok orang bekerja tidak untuk Allah itu rugi. Karena kita sudah bisa menjalankan berat itu untuk Allah. Dan itu besok kalau Bapak bekerja lagi, bekerja untuk Allah. Bukan bekerja karena digaji. Kalau begitu, kalau memang bekerjanya untuk Allah bukan untuk digaji. Ketika Bapak Ibu dapat gaji, Bapak Ibu kemana gaji itu? Untuk nyenengin hawa nafsu? Tidak mestinya. Untuk nyenengin Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Dibagi dengan yang lain. Maka ketika kita menghasilkan dari hasil kecewa keras. Kalau seandainya orang misalnya begini. Pelit, tidak mau bagi. Wah saya dapat ini jongkir balik. Enak saja. Berarti orang ini, Kalau ada orang yang mengatakan seperti begini sementara dia pernah dididiklah Ramadan. Setahun, Ramadan setahun tidak akan memberikan kesadaran kepada dia. Kalau seandainya ada orang punya mindset seperti begini. Saya jongkir balik ya. Kok duit dikasih-kasih orang? Ini berarti dia memang bekerjanya tidak untuk Allah. Tapi untuk hawa nafsu. Makanya malah Ramadan, Kita benar-benar dididik, Pak. Ini loh. Kamu itu bisa. Ini loh. Buktinya kamu itu bisa melaksanakan satu ibadah yang berat untukku. Makanya Dalam hadisnya itu. Semua amal anak Adam, semua kebalik padanya. Kecali puasa. Puasa hanya untukku. Ya memang benar puasa hanya untuk Allah. Tidak mungkin kita puasa untuk manusia. Yang lain, Bapak-Ibu bisa pamer. Sholat bisa pamer. Zakat apalagi. Puasa apa itu. Haji apalagi. Wah itu bisa pamer semuanya. Bisa pamer. Tapi puasa. Eh, saya puasa loh. Gimana saya bisa percaya bahwa Bapak-Ibu percaya puasa. Gimana saya bisa pamer. Jadi wajar kalau Allah mengatakan. Puasa ini pasti untukku. Maka saya akan membalas. Sayalah yang akan membalas. Maka Bapak-Ibu dan Saudara. Kesadaran seperti begini. Ini harus tumbuh. Dan memang ini harus diingatkan. Oh iya ya. Saya puasa ini bukan hanya kuat untuk tidak makan dan tidak minum. Oh ternyata saya bisa melakukan satu aktivitas yang berat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka besok kalau keseandainya orang bekerja. Orang yang habis dididik oleh puasa. Keperjanya keras. Dia tidak akan. Apa bahasa lalu? Walataj'aliyataka. Walataj'aliyataka. Saking pelitnya. Dia tidak akan lagi seperti begitu. Kenapa? Karena dia sudah punya komitmen. Ah enggak lah. Oh saya bekerjanya untuk Allah. Kalau dia bekerjanya untuk Allah. Maka dia akan. Dia tidak akan mengeluh. Ketika pekerjaannya tidak lancar. Dia tidak akan. Dia akan sabar. Ketika menjalani proses pekerjaannya dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah dididik oleh Allah. Melalui Ramadan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kemudian. Besok kok kemudian kita pamrih. Tahu-tahu muncul pamrih. Ya buat apa saya susah-susah gak dikasih. Sudah-sudah ini. Mau misalnya ini. Mau mengamalkan ilmu. Ilmu Bapak Ibu memang benar-benar bisa dimanfaatkan. Tapi gara-gara gak adil. Gak adil hitung-hitungannya. Akhirnya gak mau. Oh rugi. Saya sekolahnya aja mahal. Orang kayak begini kok. Habis dididik oleh Ramadan. Berarti puasanya itu memang hanya nahan lapar. Dan haus tidak melakukan pendidikan apapun. Makanya Allah hu'akbarnya tadi itu. Karena kita mendapatkan kesan isyukir tadi. Tajal lihat. Cerminan Tuhan. Pancaran dari ilahi. Pancaran ilahi. Misalnya. Allah ketika ngasih Bapak Ibu pakai nanya gak? Kamu ibadah aku ke enggak? Kalau gak ibadah gak saya kasih. Pakai nanya begini? Tidak. Allah tidak pernah menanya. Mempertanyakan kepada kita. Kita ini ibadah atau tidak? Mau ibadah mau tidak dikasih semuanya. Tajal lihat ini. Itu kemudian disadarkan oleh Allah melalui puasa ini. Kamu bisa melakukan itu. Makanya. Cukuplah. Satu kebanggaan. Karena kita jadi hambanya Allah. Cukuplah. Cukuplah kita menjadi orang mulia. Karena kita menjadi hambanya Allah. Cukuplah kita bangga. Karena Allah menjadi Tuhan kita. Cukuplah bagiku satu kemuliaan. Karena aku jadi hambamu. Cukuplah bagiku satu kebanggaan. Karena engkau jadi Tuhanku. Ini disadarkan oleh Ramadan melalui puasa ini. Dan inilah satu tajal lihat. Allah wakil. Makanya kita bertakvir karena kita diberikan kesadaran. Apalagi. Ketaatan. Ketaatan. Bapak Ibu. Ramadan ini luar biasa. Kita ini bukan hanya taat untuk menjalankan yang wajib. Bukan hanya taat untuk menjalankan yang wajib. Seperti sholat. Puasa. Kita ini juga taat untuk menjalankan yang sunnah. Sholat raweh. Apalagi. Tadarus. Apalagi. Terus santunan. Buka puasa bersama. Jadi gitu. Oke. Ada satu tindak. Perlaku-perlaku sunnah. Tapi kita taat. Ini coba Bapak Ibu. Makanya jangan kita bicara dalam konteks fikih minded. Nanti akan terjadi perdebatan tidak ada manfaatnya. Misalnya begini. Subuh. Subuh kita tadi jam berapa ya? Jam 4. 3. 3. 3. 3. 3. 7. 3. 7. Kok perasaan enggak. Saya tadi di jalan kok. 3. 5. Kok sudah ada surah. Ya semuanya subuh gitu lah ya. Tapi kan. Kita mengenal waktu imsak. 10 menit tadi. Kira-kira 10 menit sebelum subuh. Bapak Ibu masih boleh makan? Boleh. Kita jangan diskusi di fikihnya begini. Yang kemudian. Wow imsak itu enggak ada. Justru inilah kearifan para ulama. Supaya kita bisa siap untuk menjalankan ketaatan. Kira-kira sebelum masuk waktu. Kita sudah siap untuk melaksanakan. Bapak Ibu. Kalau saya menjadi bos. Kalau saya menjadi pimpinan. Masuknya jam 8. Bapak masuknya setengah 8. Kira-kira. Kan ini ada printer. Print ya. Dan printer. Ketika saya melihat. Wah. Pak Edi ini hebat. Jam setengah 8 sudah masuk. Sudah ada di kantor. Kira-kira. Saya senang tidak? Senang Pak. Jadi makanya lihatnya dari sisi ini. Bagaimana melalui imsak tadi itu. Kita dilatih secara rohani. Untuk menjalankan ketaatan kita siap sebelum waktunya. Jangan gunakan diskusi fikir. Nanti jadi panjang. Udah ada imsak. Ya suhli. Gak usah begitu. Itu cara kearifan para ulama. Misalnya begini. Kalau seandainya tidak ada abah-abah. Imsak. Imsak. Enggak ada abah-abah. Kalau Bapak makan. Cek gini. Allah akbar. Allah akbar. Terus Bapak lanjutin. Lanjutin. Terus ditelan gitu. Ya batal nanti. Makanya supaya sebelum benar-benar kita siap untuk berpuasa. Sekarang sudah diselesaikan. Selesai. Udah kita siap. Mau menjalankan puasa. Makanya ada satu pernyataan. Mantafaqoha. Walamiyata sawwaf. Fakot tafasakok. Kalau orang itu cara berfikirnya fikih maindin. Tanpa diberikan nilai nilai ketasa mufat. Itu bisa fasik Pak. Sehingga inilah ketaatan yang dilatih oleh Ramadan. Kita bukan saja siap ketika puasa datang. Jauh sebelum waktunya kita sudah siap untuk melaksanakan. Kalau seperti begini. Itu tadi logikanya itu. Kalau saya seorang pimpinan. Masuknya jam 8. Bapak kok masuknya jam setengah 8 sudah masuk. Waduh. Itu konditenya itu luar biasa. Pulangnya jam 4. Kok bapak pulangnya jam 4. Jam setengah 5 baru pulang. Itu konditenya itu. Cuma kalau. Kenapa untuk. Apa itu. Takhirus sahur. Mengakhirkan puasa. Mengakhirkan sahur itu bagian dari sunnah. Sementara kalau buka takjil. Takjil fitri. Yaitu menyegerakan berbuka. Kenapa sahur seperti begini. Karena sebenarnya. Alasannya sederhana. Supaya. Kita laparnya tidak terlalu lama. Itu seru. Makanya bukanya pakai manis-manis. Manis-manis itu bukan berarti manis. Tapi. Bahan-bahan yang memungkinkan diserap oleh tubuh lebih cepat. Sehingga cepat pulih. Dan bisa menjalankan ibadah. Jadi kira-kira kita dididih seperti begitu. Sehingga kita menjadi kuat secara rohani. Jaman sekalian. Inilah satu pendidikan rohani. Sehingga kita memulakan wali-wali. Kapirullah alamahadakum. Allah. Apa itu. Bertakbirlah. Bertakbirlah. Kepada Allah. Mencapkan Allahu Akbar. Alamahadakum. Atas apa yang telah dibentukkan. Pertujuk kepada kalian. Tentu saja banyak. Nah inilah yang perlu kita takbir. Jadi kita bukan saja dikasih kekuatan untuk secara fisik melaksanakan satu pekerjaan. Tapi jauh lebih dari itu. Melalui Ramadan. Bapak disehatkan rohaninya. Jadi jangan kebalik ya. Kita kan diajarkan dulu. Di dalam tubuh yang sehat. Terdapat jiwa yang kuat. Bapak. 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 Saya dulu. Men sarin korpori sano yang seperti itu. Di dalam tubuh yang sehat. Terdapat jiwa yang kuat. Sudah lupa. Karena dulu SD itu diajari. Justru kebalik. Di dalam jiwa yang sehat. Terdapat tubuh yang kuat. Kalau bapak ibu hanya dikasih makan secara jasmani. Makan secara jasmani. Tapi rohaninya tidak pernah dididik. Bapak ibu hanya sehat jasmaninya. Tapi rohaninya rapuh. Orang seperti begini. Jadi apa saja membahayakan semua orang. Orang fisiknya sehat. Rohaninya tidak sehat. Itu mau jadi apa saja. Itu akan menjadi sumber kekuatan jahat. Ilmunya tidak manfaat. Kenapa? Itu kan tadi itu. Hartanya juga tidak bisa manfaat. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa saya kerja susah-susah. Jabatannya juga tidak manfaat. Kenapa? Karena dia terus mempertahankan jabatan itu. Kenapa sampai seperti begini. Oh itu fisiknya saja yang sehat. Tapi rohaninya rapuh. Sekarang di Ramadan kita tidak disehatkan jasmani kita Pak. Lebih dari itu. Kita disehatkan rohani kita. Sehingga akhirnya bapak bisa siap. Siap menghadapi apapun. Sabar. Selamat menikmati. Terima kasih.